orang sekolah ilmu pertanian tujuannya kayaknya aku bisa kayaknya aku melajari orang bahuma kayak apa caranya supaya bagus kayaknya aku dapat penghasilan disitu nah itu kan jadi soal karena yang dikajitnya memang urusan ilmu dunia selamat menikmati Al-Qaslul Rabi' Bipawa Idah Yahtaju Ilayha Talibul Ilmi Wal Alim pasal yang keempat mengenai beberapa faidah yang berhajat kepadanya oleh para penuntut ilmu wal alim dan orang yang alim Faidah tunai hadihi faidah kala syekh zakari ya rahimahullah dikitabihi al-lu'lu'in nazim pi raumit ta'allum wa ta'alim amma syurutu ta'allumil ulum wa ta'alimihah pasna asyarah berkata syekh zakari ya dalam kitab beliau yang bernama al-lu'lu'in nazim pi raumit ta'allum wa ta'alim bermula syarat-syarat belajar ilmu dan mengajarkannya maka ada dua belas syarat wahiduha pertama ayyaksida bihi ma wudi'adhalikal ilmu lahu bahwa dia mengkasat dengan ilmu itu sesuatu yang dihantarkan yang demikian ilmu bagi itu ma' maksudnya adalah bahwa dia mengkasat dengan belajar ilmu atau mengajarkan ilmu itu kasat tujuan hatinya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala karena itu yang dikehandaki oleh ilmu pala yaksidu gaira zalik dia tidak menghandaki tidak mengkasat dengan belajar ilmu atau mengajar ilmu itu selain yang demikian min iktisabi malin daripada mencari harta aw jahin atau mencari kedudukan aw muqalabati khasmin atau mengalahkan musuh aw muqasalatin atau berbanyak-banyak murid berbanyak-banyak anak buah bila seseorang mengkasat demikian maka dia sudah kehilangan syarat untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu ini ilmu tentunya ilmu agama kalau orang menuntut ilmu dunia dengan tujuan untuk dunia itu kadang jadi masalah orang kuliah umpamanya kuliah di bidang ilmu kedokturan tujuan ini supaya jadi doktor nyaman ke ini mengobati orang dapat duit ada orang garing bersuntik dapat duit itu kadang jadi soal karena itu urusan ilmu dunia orang sekolah ilmu orang sekolah ilmu pertanian tujuannya kenapa aku bisa nyaman kenapa aku melajari orang bahuma kayak apa caranya supaya bagus nyaman aku dapat penghasilan disitu nah itu kan jadi soal karena yang dikajinya memang urusan ilmu dunia tapi kalau orang menuntut ilmu agama nah dengan tujuan kayaknya kalau aku sudah menguasai ilmu agama ini kalau kini aku bisa mendapatkan uang dengan ilmu itu nah ini nangka dia boleh atau jahin kedudukan kayaknya menaku sudah tamat sekolah nyaman kini kawan jadi penguluh kawan jadi naib mencari kedudukan atau untuk mengalahkan musuh berdebat kalah berdebat kalah kalau mengaji pulang bahasa tujuan kena mengalahkan musuh itu nah tujuan nangsalah pertama syaratnya orang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu adalah apa yang dituntut oleh ilmu yaitu ikhlas saniha yang kedua ayyaksidala ilma alladhi takbaluhu tiba'uhu bahwa dia mengkasat akan ilmu yang menerima akan ilmu itu oleh tabiatnya cari ilmu yang cucuk lawan hubi kita cari ilmu yang sesuai dengan kesukaan kita ilmu ada ilmu fikir ada ilmu tauhid ada ilmu tasawuf ada ilmu tafsir ada ilmu faraid ada macam-macam ilmu ada ilmu arud nah gidi nangmana nang dihimati nang disungguhi diantara sekian banyak ilmu itu cari nang sesuai dengan ketujuh kita misalnya kita ketujuh urusan fikir nang kaji masalah fikir secara khusus tapi itu sesudah kita mengaji semuanya dasar-dasar ilmu nang ada tasawuf sudah dikaji tauhid sudah dikaji fikir sudah dikaji tafsir sudah dikaji hadis sudah dikaji paraid sudah dikaji nahu syarab sudah dikaji habis semuanya rendah-rendahnya sudah dikuasai tinggal lagi maandak maambis spesialis di bidang ahli fikir misalnya nah kaji masalah fikir kenapa yang cucuk lawan kehandak kita lawan tabiat kita orangnya misalnya harat matematika cari ilmu paraid bagi membagi kali mengali cucuk orang itu katanya tidak berhitung cucuknya mengaji ilmu urusan hitung berhitung ilmu paraid bahwa bahwa dia mengkasat akan ilmu yang menerimakan dia oleh tabiatnya kalau karena tidak tiap-tiap orang bisa belajar semua ilmu ada ada orang yang belajar semua ilmu memang ada manusia yang menguasai segala pak ilmu tapi ada semua orang seperti itu ada yang ketujuh bila pak mantik paling ketujuh atau pak paraid paling ketujuh dan tidaklah tiap-tiap orang itu patut bagi sekalian ilmu bahkan tiap-tiap orang itu dimudahkan bagi sesuatu yang diciptakan dia bagi sesuatu itu jadi cari ilmu yang cucuk lawan tabiat kita sali suha yang ketiga bahwa dia mengetahui kesudahan yang demikian ilmu itu agar dia atas percaya dari perkaranya ilmu yang bakal dituntut itu ilmu yang tahu ujungnya contohnya kita belajar ilmu paraid ujungnya apa ada kena orang mati bahwa bagi harta orang ini sepertiga itu kan ujungnya ilmu paraid membagi-bagi harta orang belajar ilmu falakiyah misalnya belajar ilmu falakiyah karena ujungnya apa kalau mengukur jam ini jam berapa hari sekian itu kita mesti tahu hasil ilmu itu dikaji karena hasilnya apa jangan mengaji ilmu yang tidak tahu ujung-ujungnya ayyya ayyya alama gaya tazalikal ilmi liyakuna ala sikatin min amrihi rabi uha yang keempat ayyya staw'i bazalikal ilma min awal ila akhir tasawuran atau tasdiqah tasawuran wa tasdiqah ayyya staw'i bazalikal ilma bahwa dia meliputi itu ilmu dari awal sampai akhir kalau mengaji pikih tuntung-tuntung mengaji pikih mulai bab masalah bersuci sampai karena bab itik pikih itu babnya mulai bab taharah sampai kitabul itik kitab pemerdekakan buddha jadi mesti dikuasai ilmu pikih ayyya staw'i bazalikal ilma bahwa dia menguasai meliputi merata akan itu ilmu dari awal sampai akhir jangan mengaji pikih kitab sambah yang ampih tasawuran wa tasdiqah baik tasawur atau tasdiknya tasawur ini memantik tasawur itu istilah orang-orang ilmu mantik ada tasawur ada tasdik tasawur itu apa artinya merupakan sesuatu maksudnya adalah memperdapati makna dari sesuatu yang muprat memperdapati satu makna lapas yang muprat memperdapati ini maknanya dengan apa lapas ini tasawur dalam ilmu mantik kalau tasdik itu artinya menyandarkan satu nisbah kepada yang lainnya contohnya Allah ahadun bermula Allah asa Allah itu lapas muprat apa maksudnya Allah tasawurnya kita mentasawurkan Allah Allah ditasawurkan adalah ismu alamin lizzatil wajibil wujud Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada tasawur warnanya sudah kita merupakan bahwa Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada ahad ahad apa artinya mungkin kita tahu artinya kalau mentasawur diperdapati makna ahad itu apa ahad itu artinya adalah adamul adamus sabih wal nazir wal mazil izat wasifat wal af'al ahad artinya adalah tiada seumpama tiada tandingan tandingan tiada sesamaan baik pada zatnya baik sifatnya baik piilnya tidak ada sama itu warahnya adalah ahad nah bila kita paham bahwa ahad itu artinya adalah adam adam musyabih wal nazir wal mazil bizzat wasifat wal af'al artinya kita kau mentasawurkan ahad itu lalu tasdik artinya adalah menisbahkan ahad kepada Allah Allah ahad Allah artinya adalah zat yang wajib ada yang tidak ada sesamaannya baik pada perbuatan baik pada zat atau sifat nah bila kita kau macam itu artinya kau mentasawurkan dan mentasdikah misalnya sawumu ramadhan wajibun puasa bulan ramadhan adalah wajib sawum apa artinya ini 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 ramadhan apa artinya ini ini wajibun apa artinya digabungakan timbul tasdikah nah jadi setiap ilmu yang kita pelajari itu kita mesti bisa mentasawurkan dan mentasdikkah Muhammadun Rasulullah Muhammadun apa artinya ini 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 artinya Rasulullah apa artinya ini 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 artinya disandarkan Rasulullah kepada Muhammad jadi tasdik nah jadi ayyastawhiba zalikal ilma min awalihi ila akhirihi tasawuran wa tasdikah khamisuh yang kalima syaratnya ayyaksida fihil kutubal jajidata al mustawhibata li jami ilpan bahwa dia mengkasat pada ilmu itu akan kitab-kitab yang baik yang meliputi bagi sekalian paknya kitab itu macam-macam kitab pikih contohnya kitab pikih ada ribuan pikih dari masjid shafi'i macam-macam kitab pikih ada yang ringkas ada yang sedang ada yang panjang libar nah jadi kita kalau mengajipikih kita cari kitab yang terbaik diantara itu kitab yang terbaik sadisuhah yang ke-6 ayyakra'a bahwa dia membaca kitab itu ala syaihin mursidin atas buruh yang membimbing wa aminin nasihin yang dipercaya dan yang memberikan nasihat walayastabid dabinapsihi wazakaihi dan tidak boleh dia bersendiri dengan dirinya dan kecerdikannya mesti kita pintar rombamanya kawah aja yang bagi seorang kita membaca seorang sudah kawah karena pintar orangnya baca seorang ada perubah guru-guruan lagi ada kawah mustid kitab itu dibacakan dahulu kepada guru guru ini orangnya mursid pengertian mursid disini adalah membimbing bila kita salah menanggurahkan kamu salah bacaan itu kamu salah paham itu amun guru ini beranai si murid membaca itu ada mursid baca aja guru gurunya mengantuk mendengarkan adanya mursid ini tuh nah salah tak gurahkan nanggujur bacaannya nah ini sabi'uha yang ketujuh ayyuzakiral akran wal anzar bahwa dia muzakarah kepada kawan-kawannya talaban mencari pembenaran lalilmughalabah bukan untuk bekalah pemanangan ballilmu'awanah bahkan untuk tolong-menolong alal faidati wal istifadah atas faidah dan mencari faidah saminuha yang kedalapan annahu iza alima zalika la ilma la yudayyuhu bi ihmalih wala yamna'ahu mustahika likhabari man alima ilman nafiyah wakatamahu aljamahullah ta'ala yawm alqiyamah bilijamin minnar wala yu'tihi ghayra mustahikih apabila dia sudah mengetahui yang demikian ilmu maka dia tidak boleh maka dia jangan sekali-kali menyiak-nyiakkan itu ilmu dengan tidak mempergunakannya belajar sudah ilmu falakiyah ilmu mengukur jam sudah belajar bisa sudah tapi kalau suha menggawi-gawi kan ada bisa mengukur jam belajar suha aja belajar cuma kan ada bisa mengukur jam kalau menggawi mengukur jam hilang itu kainah ilmunya belajar ilmu fara'id bisa ada ilmu fara'id ada orang mati minta bagi akan warisan ada mau bagi akan hilang kainah ilmunya walayamna'ahu mustahikahu dan jangan mencegah akan ilmu itu kepada orang yang berhak kalau ada orang yang berhak untuk belajar ilmu itu kepada kita karena boleh kita melajari karena ada hadis siapa mengetahui ilmu yang bermanfaat dan dia sembunyikan itu ilmu Allah belenggu nanti hari kiamat dengan belenggu dari api neraka walayutihi ghaira mustahikihi dan tidak boleh dia memberikan ilmu kepada yang bukan berhak jadi tugasnya orang yang alim itu pertama kada boleh pemalar lawan ilmu kalau minta ilmu ini memang berhak untuk dapat ilmu itu dan kada boleh memberi ilmu kalau pendengar ini kada berhak untuk mendapatkan ilmu itu karena yang datang dalam perkataan nabi jangan kamu gantungkan permata-permata di lehirnya babi kita kita bisik permata jamur yakut macam-macam diulah kakalong diandak kelahir babi pintar orang-orangnya sama kalau kita punya ilmu yang bagus-bagus ilmu yang halus-halus tapi diunjuk lawan orang yang kadang mengerti sama itu benahung kada besarab kada besi balagah kada pernah belajar belajari bu hari maulah belajar nahu kada suah si dinini belajar ilmu sarap kada biasa belajar ilmu balagah kada biasa belajar mantik kada bisa dilajari tafsir ibnu kasir gurunya kada pintar kenapa maandak permata di lehir babi menyia menyia akan ilmu kalau orang itu kada pernah belajar nahu kada pernah belajar sarap itu yang cocok sayur sarikin yang bahasa latin sama sahali amun di lejari bahasa arab padanya mengerti wala yutih gaira mustahik dan tidak boleh memberikan ilmu itu kepada orang yang bukan berhak itu ilmu orang ini belum menguasai lagi hukum pikih menurut mazhab syafi'i belum menguasai tidak jadi mazhab 64 mazhab 64 saya buting saja belum tuntung lagi lagi pusing 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 kepala bukan 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 ahlinya tidak mempaatnya mempaatnya tidak ada tidak tidak paham kalau kita pelajari ini orang bukan berhak untuk belajar itu dan menetapkanlah dia sesuatu yang ia ambil dengan fikirnya dari sesuatu yang tidak didahului kepadanya untuk orang yang datang sesudahnya sebagaimana memperbuat oleh orang-orang yang sebelumnya kalau dia punya kemampuan untuk mengambil satu hukum dari Quran atau dari hadis atau dari kaidah-kaidah ulama, nah simpan itu untuk generasi yang akan datang Maka anugerah Allah itu kadang terhenti tanpa batas di sisi suatu batas anugerah Allah tidak terhenti di sisi suatu batas tasi'uha yang kesembilan an la ya'atakida fi ilmin annahu hassal minhum mikudaran la yumkinu ziyadatu alaihi padalika naqsun wa hirman bahwa tidak ma'i'tikatkan dia pada ilmu bahwa dia sudah mahasilkan daripada ilmu satu kadar yang kadang mungkin lagi bertambah atasnya jangan sampai kita di hati nih aku ini sudah mengaji ilmu yang cukup sudah kadang mungkin lagi ada tambahannya pada ini aku sudah mengaji pikih cukup sudah kadang mungkin lagi ada tambahan pada itu umpamanya nah itu kalau pendapat macam itu naqsun itu kurang wa hirmanun dan sesuatu yang sia-sia bahwa tiap-tiap ilmu itu ada batasnya janganlah melewati batas itu dan jangan kurang daripada batas itu khususnya macam ilmu tauhid ilmu tauhid itu ada batasan batasan dimana kita kadang boleh lagi naik pada itu berpikir bila naik iya jadi ilmu sebuku jadinya ilmu tauhid ada batasan batasan tertentu dan kita sampai disitu aja tentunya semestawa halal aras ini contoh satu batasan Allah menciptakan langit itu enam hari kemudian Allah bersemayam di atas aras cukup ngikut situ jangan lagi dikutik-kutik jangan diungkit lagi Allah bersemayam di atas aras kita kita ungkit kalau Tuhan bersemayam di atas aras berarti Tuhan duduklah di aras nah itu ilmu yang salah pacangannya mengungkit-ungkit nangka itu itu batasan yang disitu sumastawa antar aras Al-Quran mengatakan yadullah fauka aidihim tangan Allah di atas tangan mereka jangan lagi ditambahi pada itu jangan lagi diutak atik pada itu mulai diutak atik memuntuhan bertangan kayak apa tangan Tuhan itu benalnya nah bertanggung macam itu berbahaya sudah malabihi pada batasnya hadiah asyarah yang ke-11 bahwa dia tidak memasukkan ilmu pada ilmu yang lain tidak pada belajar dan tidak pada bermula tenggelakan semacam ilmu dahulu misalnya yang kita bahas dahulu disini ada masalah nahu pemanya jadi nahu dibahas kala sayhu jadi apa sayhu pa'il zakaria jadi ini kan nahu itu amun dibahas pulang sayhu itu isim napa itu sarap itu sarap itu membingungkan akan mempikir bahwa bahwa menjaga tiap-tiap dari pelajar dan yang mengajar hak yang lain khususan al-awwal khususnya yang pertama si muta'alim menjaga hak yang pengajar pengajar ada punya hak kepada pelajar yang mesti dijaga oleh pelajar pelajar pun ada hak kepada pengajar yang mesti dijaga oleh pengajar kenapa hak pelajar kepada pengajar pertama pengajar mesti menyampaikan masalah dengan jelas itu haknya pelajar jangan sekali-kali menarangkan sesuatu masalah membuat bingung ini haknya pelajar kepada pengajar jangan memberi pelajaran melebihi daripada batas waktu yang ditentukan ini hak pelajar peraturan misalnya setengah jam ini setengah setengah dua jam melajari kepanasan pelajar ini nah ini haknya hak pelajar yang ada pada pengajar pengajar pun ada hak kepada pelajar yang mesti dipenuhi oleh pelajar karena pengajar itu sama seperti bapak sama seperti ayah bahkan lebih besar abah itu tugasnya mengeluarkan kita ke negeri dunia sedangkan gurunya dan menunjukkan kepada dia aladaril baka ke surga ke negeri yang abadi intaha min matlabil iqaz bi'guaril alfas il'allamah abdillah bin hussein bal faqih radiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alih wa sahbihi ajma'in walal musannid rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa kana yakulu dan adalah syikh abdulqadir al jilani berkata ma min nabiyyin khalakahullah wala waliyyin illa wa qad hadara majlisi hadha al-ahya'u bi'abdanihim wal-amwatu bi'arwahih ujar ujar syikh abdulqadir al jilani tidak ada daripada nabi yang diciptakan Allah dan tidak ada pula seorang wali yang diciptakan Allah melainkan dia hadir di majlisku ini melainkan dia hadir di pengajianku ini yang hidup hadir dengan badan mereka dan yang wafat hadir dengan roh-roh mereka ini majlisnya syikh abdulqadir jilani si tin bersuara macam itu amun ada orang tuan guru wah ini bersuara macam itu itih ya tuan gurunya di hulu cucuk ada misalnya tuan guru wah ini majlisku ini hadir nabi-nabi hadir wali-wali tuan gurunya kayak abdulqadir jilani kita percaya belakang ada percaya ya gulam hai gulam is'al anni munkaran wanakira yukbiraka anni inda majihih ma'ila qabri ya gulam tanyakan daripada aku tentang munkar dan nakir dia menghabarkan kepada engkau daripada aku ketika datangnya keduanya itu aku berangkau bila ikan mati datang munkaran nakir lawan ikan takunakan ayam munkaran nakir lawan abdulqadir alijilani is'al anni munkaran wanakira yukbiru yukbiraka anni pasti menghabarkan munkaran nakir tentang aku munkaran nakir menakuni kita kita betakun munkaran nakir yang tahu lawan sikh abdulqadir alijilani kalau betakun disitu betakun lain ya gulam hay gulam sapir al pa'am melitas ma'amin ni kalimatan hay gulam musapirlah kamu seribu tahun artinya andai kata sampai ke majelis sidin itu seribu tahun perjalanan merangkat disini kesini untuk mendengar daripadaku satu kalimat alwilayatuhahuna kewalian itu andaknya disini nandak jadi wali ngaji sini bahasa kitanya walaupun jarak ikham kesini seribu tahun sampai ditangi darajat darajat itu disini dibagi-bagikan di majelisku inilah dibagi-bagi pakaian-pakaian kebatinan aku termasuk orang yang tidak diketahui oleh kalian ahwal itu disisiku seperti pakaian yang digantung yang mana aku mau bisa aku pakai anak sayyap aku laksana pedang anak katal aku pembunuh lawla lijamu syariah ala lisani andai kata tidak ada kendali hukum syariat atas lisanku la akhbartukum bima tak kulun nisya aku habarkan apa yang kalian makan semalam wa matadda khirun pibuyutikum dan apa yang kau simpan di rumah di rumah kamu cuma ada boleh disitu aku mengucapkan jakanya boleh mengisahkan semalam makan ini 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 di lamari sekian banyaknya antum bayna yadai kal kawarir kalian itu dihadapanku kata syih abdu khadir jailani seperti kata kata antara kelihatan sebigian dalamnya menurut orang tarikat naqsa banliyah ada empat wali yang sampai sekarang masih menjelajahi dunia pertama syih ma'ruf al-karkhi yang kedua syih abdul khadir al-jilani yang ketiga agil al-membaji yang keempat hayat bin kais al-harani itu menurut orang-orang tarikat naqsa banliyah satu hari syih abdul khadir jailani ini ziarah kapubur ma'ruf al-karkhi ma'ruf ini jauh lebih dahulu daripada abdul khadir pakola berkata syih abdul khadir waktu ziarah itu salam alaika ya syih ma'ruf salam atas engkau ya syih ma'ruf abartana bidarajah engkau melewati kami dengan satu derajah artinya tinggi ikam tinggi pian pada kami sederajah abartana bidarajah kemudian beberapa lama ziarah pulang syih abdul khadir kepada ma'ruf al-karkhi pakola berkata abdul khadir assalam alaika ya syih ma'ruf abarnaka bidarajah ini sekarang kami lalui pian dengan dua derajah sekarang tinggi kami pada pian dua derajah maka berkata syih ma'ruf dari dalam kubur menjawab syih abdul qadir al-jilani wa'alaikas salami ya sayyida ahli zamani suara dalam kubur dari syih ma'ruf al-karkhi wa'ala radiyallahu anhu li'as habihi berkata syih abdul qadir al-jilani bagi sahabat syidin qad sulimat lil ardu syarkuha wa gharbuha walam yabqa waliyun bidhalikal wakti illa atahu wasallam alaihi bil qutbiyyah gesidin sungguh diserahkan kepadaku ini bumi timur dan barat tidak ada tinggal seorang wali pada itu waktu melainkan datang kepada syih abdul qadir dan menyerahkan atas beliau akan kepemimpinan wilayah makanya digelar abdul qadir jailani dengan gelar apa sultanul awliya rajanya para wali artinya aku melihat Rasulullah melihat para nabi-nabi hadir di majlisnya syih abdul qadir wa ra'aitul malaikat alaihim salam yahdurunahu tawa'ifa ba'da tawa'ifa aku lihat malaikat pun hadir di majlis abdul qadir sekelumpuk demi sekelumpuk wa ra'aitul rijal al-ghaib wal-jan aku lihat hadir juwa orang-orang halus jin-jin ikut hadir juwa yatasabakun ila majlisi mereka berlumba mendatangi majlisnya abdul qadir al-jilani wa ra'aitul khidira aku lihat nabi-khidir yuksiru min hudurih sering hadir di majlis abdul qadir pasal tuhu aku takuni lawan nabi-khidir nampak pian rencak datang ke sini bakal berkata nabi-khidir ujian nabi-khidir man arad al-falah siapa hendak sukses hendak beruntung fa'alaihi bimulazamati hadal majlis maka atasnya melazimi ini majlis syikh abdul qadir al-jilani tadi di majlisi arabah tu mahbar alhamdulillah alhamdulillah kukh abdulillah am abdulillah bismillah am 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh